Jadi gini, jadi namanya sumber daya itu kan terbatas, mau negara kaya pun kayak Serabik gitu ya, dia juga punya, dia juga menetapkan batasan, mau apa aja sih yang mau diongkosin. Halo, halo, halo semuanya, bersama Dian disini di segmen sharing unik-ulik, karena siap orang punya hal unik untuk diulik. Baiklah, ya sekarang aku udah sama Pak Dian Jawa Hari, dan kita sama-sama Dian disini. Pak Dian Jawa Hari ini adalah seorang dokter, dan sekarang bagi kuliah juga di UNSW. Boleh kenalan dulu enggak, yang lebih kenal dilanjutkan. Nama aku Dian Jawa Hari, tapi sekali panggilnya DC, karena seringkali namaku banyak. Saya tahu perasaan itu. Kita waktu kan satu PK ya, di satu PK yang namanya Dian cuma berdua aja gitu ya, untungnya cuma berdua. Karena waktu pas kuliah itu ada lima orang. Untung saya kenalan duluan, jadi saya yang dipanggil Dian. Oke, jadi saya pengennya DJ. Saya disini di UNSW, kuliah Master of Health Management. Alhamdulillah udah beres. Fin, selamat ya Pak Dian, selamat, udah beres. Selamat, satu tahun ya? Satu tahun. Satu tahun, semoga itu punya bermanfaat. Amin, amin. Jadi, aku berat kuliah Master of Health Management, satu tahun, terus sebelumnya. Aku ini latar belakangnya dokter, dokter umum, lulusan dari Universitas Pajajaran. Universitas Pajajaran. Harus nyebut angkatan nggak? Boleh, Kak. Saya sih terserah aja. Aku angkatan 2007. Ah, 2007. Lulus nggak? Oh, lulus. Baiklah. Ini, itu lulus. Lulus, eh, satunya, atau lulus koas sampai selesai koasnya juga. Oke, berarti. Dihitung sendiri ya, maksudnya tahun berapa. Kamu tahun 2000 nggak, Pak? Tahun 2000? 2000 ya, bener-bener 2000 ya. 2000 aku masuk SD. Aku masuk kuliah. Oke, baiklah. Oke, baiklah. Jadi, kayak, itulah perbindungan. Jadi, kelihatan ya. Gitu kan, kelihatan ya. Serius aku masih pake baju pulih merah? Anda udah kuliah ya? Baiklah. Ya, ya, ya. Kan, tahun 2012 kamu ngapain? Masuk kuliah. Masuk kuliah. Aku. Aku pindah ke-telan. Oh, oke. Merekerja. Itu kan di klinik. 2012 pindah ke rumah sakit. Disitu baru aku full bener-bener manajemen. Dan aku disitu nggak praktek. Udah nggak praktek. Nanti lagi. Nanti lagi. Kepraktekan. Jadi, apa namanya? Murtad. Ah, sepuluh kan. Tapi kan tetep di dunia kesehatan. Iya. Tep di dunia kesehatan. Terus, oh jadi dari situ akhirnya Pak DJ sekarang memutuskan untuk, oh yaudah kuliahnya manajemen kesehatan aja gitu. Iya, karena disitu waktu pas masuk ke rumah sakit, tantangannya kan beda. Tantangannya jauh lebih besar. Apalagi rumah sakitnya rumah sakit besar. Rumah sakit internasional, standar akreditasinya juga beda. Dan waktu itu lagi mau akreditasi. Dan saya langsung dikasih tanggung jawab untuk ngurusin akreditasi itu. Jadi, saat itu juga memang yang ngajakin temen saya, temen kuliah. Jadi pentingnya bergaul dan networking di saat kuliah itu. Jadi, akhirnya jadi dia ajakin sama temen kuliah di sana. Terus, alhamdulillah sih gitu kan dibimbing, diajarin gitu kan. Terus, dikasih kesempatan belajar, sampai akhirnya ya, yaudah gitu kan, alhamdulillah gitu kan. Tapi ngerasa, ngerasa keterbatasan, ngerasa harus belajar, sampai akhirnya tahun 2014, mulai, asalnya harus kuliah lagi. Tapi udah tahu kuliahnya mau apa. Asik. Akhirnya, memutuskan untuk daftar dan ke UNSW. Dan tiba-tiba, eh kalau jurusannya udah pasti kan, udah tahu kan ya. Kenapa kau tiba-tiba milih daftar UNSW, milih di Australia gitu. Jadi, titik baliknya sini, 2014 itu pertama-tama ada satu program nasional yang namanya Jaminat Ketan Nasional. Hmm, Jaminat JKN. Oh, salah. Ya bener, bener, bener. Gak apa, bener, bener. Bener, itu akronim namanya. Hmm, oke, baiklah. Kalau ada sikatan namanya JKN. Jadi, mungkin kamu kenalnya namanya BPJS. BPJS, ya, ya, ya. Karena kan sebenarnya istilahnya nggak tepat. BPJS itu lembaganya, programnya namanya JKN. Ah, gitu. Karena BPJS itu ada dua. Ada BPJS ketanda kekerjaan, ada kesehatan. Nah, penyelenggaranya itu BPJS kesehatan. Programnya namanya Jumlah Kesehatan Nasional. Ini program nasional. Jadi, intinya semua orang itu jangan... Intinya gini, seorang penduduk Indonesia kalau mau berobat, jangan khawatir biaya. Intinya kan itu. Iya, bener. Gitu. Iya, bener. Jaman khawatir biayanya. Betul, karena udah ada JKN. Jadi, targetnya itu tahun ini, 2019, harusnya 100%. 100%. 100%. Semoga ya, mari kita doakan bersama. Gini. Iya, ada 2019. Terus? Terus? Jangan khawatir. Jangan khawatir. Jangan kelamang. Kelama? Kelama banget. Bu. Tapi, nah itu. Disitu titik baliknya. Karena, saya khawatir kalau saya belajar di Indonesia. Enggak sih, sebenarnya mungkin di Indonesia belajar juga. Gitu. Tentanya belajar juga. Cuma saya pengennya gini, ini kan sesuatu yang sebenarnya di negara lain sudah mulai Dan sudah bertahun-tahun gitu Sementara di Indonesia baru mulai tahun 2014 Di Asia Tenggara kebanyakan baru mulainya setelah tahun 2000an Tapi di negara lain itu udah bertahun-tahun gitu Terus saya mikir gitu kan kalau misalkan saya mau belajar ke negara yang mana gitu Negara yang mana dan negara yang kira-kira ya bisa dicontok gitu ya Ya, bisa dicontok gitu kan Karena kan gini, kalau misalkan mau mencontoh misalkan negara-negara Scandinavia Sweden, Finlandia, Denmark, Norvegia gitu kan Jauh banget Oh gitu, omaknya jauh dari lokasinya jauh Bukan hanya masalah lokasinya Tapi mereka itu saking-saking hebatnya gitu kan Orang negara-negara majunya lain juga kayak yang, ih kok bisa ya kayak gitu Oh gitu Saking-saking hebatnya gitu Terlalu expert, jadi lompatnya kejauhan Lompatnya kejauhan Jadi kayak, kayak apa namanya Mungkin kalau misalkan kita mau bikin, kalau mimpi kan memang harus setinggi langit Tapi kalau misalkan kita mau bikin target, ya setinggi yang listrik lah gitu Target yang kependek setinggi ini dulu gitu Ya gitu kan, yang bisa terjangkau lah gitu kan Paling tidak Bertahap gitu ya Jadi yang mungkin kita bisa, yang bisa kita raih, se-level apa gitu Bisa se-level apa Ya negara maju mana gitu yang kita bisa, yang bisa tiru Banyak sih gitu kan Tapi saya mulai melihat tertarik dengan profil Australia Emang kalau di Australia gimana? Jadi Australia itu punya program namanya Medicare Medicare Ya iya 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 Ya iya 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 Banyak program namanya Medicare Medicare itu dibiayai sama pajak Dengan adanya si Medicare ini untuk warga negara Australia Jadi, semua berhak gitu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak itu Jadi gini Jadi, namanya sumber daya itu kan berbatas Mau negara kaya pun kayak Australia gitu ya Dia juga punya, dia juga menetapkan batasan Mau apa aja sih yang mau dioksit Oh gitu Hmm Mana yang harus ditanggung sama warga Mana yang ditanggung sendiri Sama pemerintah Sama pemerintah Gitu Mana yang harus ditanggung sama Akhirnya kan jadi yang kaya Kayak gigi tuh Oh iya bener gigi enggak ya Gigi enggak Mata juga enggak ya Mata juga enggak ya Hmm Maksudnya bukan berarti kesehatan mata dan gigi tidak penting Hmm Tapi gitu kan Ada perhitungan Ada banyak perhitungan Yang sifatnya gitu kan Antara risiko dan keuntungannya Lebih banyak Lebih baik kalau kita baru Apa namanya Menanam Punya anggaran disitu Oh iya iya Ketimbang kita Untuk kesehatan selanjutnya Mungkin ceritanya akan berbeda Kalau nanti Ya Australia Bertampak maju lagi Gitu kan Berdampak sejarah lagi Mungkin akan berbeda Tergantung politiknya Nanti ada keterkaitan dengan Oh gitu Jadi kesehatan tuh ada Semuanya juga dengan politik Hmm Sangat Menarik Wow Nanti boleh kita bahas-bahas ya Boleh Gimana Kok bisa Karena aku gak ada Akhiran sih kok bisa sampe Kayak gitu Tapi kalau jangan dipikir juga Kalau misal kita tinggal disini Terus semuanya otomatis Otomatis tercover juga Dan Ter Apa yang namanya Kita gratis juga gitu ya Oh enggak Karena Medicare itu memang untuk Warga negara sama Permanent Residen ya Ya Nah jadi Dan terus ini Apa namanya Kebanyak Jadi hampir sama warga negara Australia Itu juga punya Asuransi swastas Oh gitu Selain Medicare Dia juga punya Asuransi swastas Jadi kayak Walaupun udah punya PPJS Asuransi yang lain Karena Medicare pun juga Ada batasannya Hmm Gitu Jadi Jadi gini Ehm Kalau Kalau Apa namanya Kalau disini Medicare itu lebih realistis Lebih realistis Jadi dia lebih realistis Itu kayak Ehm Yaudah gitu kan Kamu mau Mau kelola yang mana Ehm Anggarannya Masuk berapa Ehm Kelebihannya Itu ditanggung sama seorang suasa Ehm Gitu Jadi Ehm Apa namanya Dan itu jadi Sehat Sehatnya apa Karena si Medicarenya itu Bisa bertahan Bertahun-tahun Sampai 50 tahun lebih Untuk bisa tetap menjaga Untuk bisa membiayai kesehatan warga negara warga Ehm Gitu Dan adanya swasta juga Membantu juga Membantu juga Karena mungkin aja Ada beberapa warga negara Australia Yang Merasa punya Ah Saya pengen pelayanan Yang Lebih dari yang lain Gitu Ah Bener-bener Gitu Pengen lebih dari yang lain Pengen Kamarnya Lebih enak Lebih enak Gitu kan Pengen Kalau misalkan Kalau misalkan gini Kamu misalkan harus dijadualin opres Kayak gini kan Pasien Medicare Untuk kasus-kasus Yang sifatnya Gawat darurat Itu semua Perlayanannya sama Mau yang punya Medicare Yang punya swasta Semuanya sama Kalau udah gawat Gawat darurat Gawat darurat Jadi misalkan Kamu butuh segera Pertolongan segera Kamu datang ke Emergency Kayak si Vekar dulu Oh iya iya Gitu Gitu Datang cepet Gitu kan Dilayani Tapi untuk kasus-kasus Yang elective Itu maksudnya Kamu harus dijadwalkan Untuk mendapatkan Melayanan itu Iya bener Nah Kalau kamu udah pakenya Medicare Ya Siap aja Di antre Lepang Iya Tapi Kalau kamu punya Serti swasta Kami punya akses Untuk bisa dicepetin Di rumah sakit swasta Gitu Atau di rumah sakit pemerintah yang punya pelayanan khusus buat swasta hmmm gitu kalau misal asuransi yang buat student itu yang kita itu swasta swasta yang layanannya kayak medicare oh iya iya mantas karena kalau kita ke dokter pun dokter umum mungkin ada ya ke dokter-dokter yang kita ngantrenya gak perlu lama-lama gitu tapi begitu ada temen yang ke spesialis gitu yang nantrenya sampai sebulan harus janjian oke terus habis tes apa sebulan kemudian hasilnya baru keluar dan bagusnya sudah tertatanya gini semua orang tuh gak bisa langsung kemanin ke spesialis iya harus ke harus ke dokter umum dulu dan GP itu juga spesialis jadi bedanya kalau dokter umum di Indonesia itu tuh kuliah S1 terus koas itu udah jadi dokter umum oh gitu terus kalau disini kalau disini kuliah koas terus spesialis GP GP itu spesialisasi oh GP itu spesialisasi 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 ngurusin yang umum oh gitu wow wow jadi sekali lagi sekali lagi 4 tahun mantap sama hehehe hehehe sekali lagi 4 tahun gitu tapi 4 tahun eh aku gak tahu kalau disini berapa kalau gak salah 4 tahun nanti nanti di cek lagi tapi intinya adalah eee apa namanya karena karena memang ngurusin yang umum itu juga gak bisa sembarangan sembarangan jadi eee karena gini karena di Australia sebagaimana di negara-negara yang menerapkan jaminan kesehatan semesta universal health care jadi semua 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 warga itu gak bisa untuk mendapatkan pembelianan kesehatan itu harus disari karena 80% kasus itu sebenarnya bisa selesai di koronatur umum jadi hanya 20% yang harus dirujuk ke ahli ke spesialis hanya satu mungkin hanya sekitar 5%-an yang harus dirawat di rumah sakit gak semua harus dirawat inap gak semua harus dimasuk UGD bahkan makanya gitu kan selama ini kesehatan kita di Indonesia itu seringkali gak efisien karena semuanya masuk ke rumah sakit di lainnya masuk ke rumah sakit jadi spesialis kebayang gitu kan emangnya bersalin harus sama rupir lojil bisa sama pidang gitu emangnya kalau anak sakit harus selalu ke rupir lojil bisa sama gipi emangnya emangnya kalau bedah-bedah apa harus selalu semua sama dokter bedah iyalah kan ada bedah-bedah minor bedah-bedahnya kecil-kecil gitu kan jadi apa namanya itu yang membedakan kalau misalkan diceritain diceritain bedahnya banyak banget yang kita bisa pelajarin tapi tadi aku pengen pengen menekankan bedanya pertama itu dijaminan kesehatan nasionalnya kemudian juga disini untuk hidup sehat itu begitu sangat-sangat dimudahkan kebayang gak? iya sih tapi mungkin buat biar yang nonton lebih kebayang lagi boleh ceritain gak? oke gimana tuh contoh dimudah contoh dimudahkannya gini kalau kita dateng pengen beli kalau kita dateng ke supermarket atau dateng ke sebuah convenience store toko-toko gitu kalau misalkan kita mau beli satu produk gitu kan yang mana produk mana yang lebih sehat? ada labelnya ada rating star health star itu iya bener rating star jadi disini itu ada yang namanya rating rating itu jadi ada kayak bintang lima lah kita ada lima bintang makin sedikit bintangnya makin gak sehat makin banyak bintangnya makin sehat ceritanya gitu padahal sih sebenarnya gak sesederhana itu tapi itu cara yang sangat mudah untuk setiap orang bisa memudahkan orang untuk mengambil keputusan benar mau beli yang mana yang lebih sehat buat anak saya buat keluarga saya buat ini tapi itu juga mungkin kesadaran dari masyarakat sini juga bahwa mereka memang concern bukan hanya kesehatan energi pun mereka concern ada rating energy juga gitu iya pokoknya banyak lah concern concern banget jadi itu ya itu soal pemilih makanan jadi kita bisa memilih produk yang lebih sehat terus kalau katanya kan kita tuh harus kan anjurannya itu adalah sehari itu harus jalan berapa langkah bu? seribu langkah eh salah 10 ribu langkah 10 ribu langkah kan 10 ribu langkah tapi disini tuh termudahkan karena tempat jalannya juga enak benar benar trotoarnya enak fasilitas publik enak penyebrangan juga penyebrangan itu kan akses buat di fabel juga enak itu kan tersedia dan kalau misalkan mau larga kita gak harus selalu ke gym atau ke kolam renang karena kebetulan karena Sydney di pesisir jadi kita gak main ke pantai bisa postal walk bisa postal walk postal run postal run bisa apa namanya gym outdoor gym itu ada beneran dan taman di taman aja banyak gitu jadi kayak di runway aja di sekitar kita ada berapa taman? aduh itu gak ada Kensington Park run apa ya? Rowland Rowland Park Rowland Park banyak park-park di sini lah pokoknya dalam walking distance jadi semua dalam sekitar radius 2 km dari rumah pasti ada lebih dari satu taman minimal satu taman dan tamannya itu pasti ada fasil selaraga jadi kayak ada yang buat kayak sepeda-sepedaan itu ada nah itu jadi bisa bisa termudahkan nah tapi yang sebenarnya yang aku yang aku pikir kita masih harus belajar adalah kesadaran berpolitik warga oh gimana tuh? gimana tuh? kesadaran berpolitik